Anggaran Pilkada Kota Banjar 2024 sebesar Rp22 miliar nantinya akan dibagikan untuk tiga komponen pemilu, yakni KPU Kota Banjar, Bawaslu, dan Polres Banjar atau Pengamanan. Dari anggaran Rp22 miliar tersebut, KPU Kota Banjar mendapatkan jatah terbesar yakni 59,69 persen. Pemkot, DPRD, KPUD, dan Bawaslu Kota Banjar telah menyepakati besaran anggaran untuk Pilkada 2024 mendatang sebesar Rp22 miliar. Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD Kota Banjar, Adi Setiana mengatakan, Dari anggaran sebesar itu, KPU Kota Banjar mendapatkan 59,69 persen, sedangkan Bawaslu 15,67 persen, dan Polres Banjar atau Pengamanan mendapatkan 15,28 persen. Besaran anggaran ditentukan menggunakan referensi anggaran Pilkada tahun 2018 lalu. Untuk KPU itu 59,96 persen, untuk Bawaslu 15,67 persen, dan untuk Pengamanan itu 15,28 persen. Nah, presentasi ini ada dasarnya, diantaranya adalah referensi tahun-tahun yang lalu. Ada dana cadangannya, manakala terjadi hal-hal yang belum terakomodir nih. Di dalam misalnya DPA, bisa dikeluarkan memang sifatnya urgen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu sebesar 9,09 persen. Adi menawarkan anggaran lebih dari Rp22 miliar itu termasuk dana cadangan sebesar 9,09 persen. Dana cadangan dapat digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari Kota Banjar, Soekirman, Radar TV melaporkan.